Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita menampilkan pelajaran kelas 4 Tema 9, subtema 3 Dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia Kita simak videonya Dampak perubahan lingkungan yang diakibatkan oleh manusia Materi pelajaran kelas 4, tema 9, subtema 3 Perubahan lingkungan Lingkungan tempat tinggal kita akan terasa nyaman dan asri apabila dijaga dengan baik dan benar Tingkah laku dan aktivitas masyarakat yang menyimpang tentunya akan membuat perubahan lingkungan Terjadinya perubahan lingkungan di suatu daerah pada akhirnya akan memberikan pengaruh negatif bagi makhluk hidup yang tinggal di wilayah tersebut Faktor terjadinya perubahan lingkungan Hal tersebut dikarenakan dalam suatu kegemaran terdapat hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan tempat tinggalnya Mereka akan saling mempengaruhi satu sama lain Terjadinya perubahan lingkungan tentunya disebabkan oleh beberapa faktor Ada pun dua faktor utama yang menyebabkan terjadinya perubahan di lingkungan tempat tinggal kita adalah karena Satu faktor manusia, dua faktor dari alam Faktor manusia Manusia menjadi peran utama dalam kesimpangan lingkungan Beberapa contoh campur tangan manusia yang mempengaruhi kesimpangan lingkungan diantaranya adalah Satu, penebangan hutan Dua, pembangunan rumah dan jalan Tiga, pembakaran hutan Empat, penggunaan bahan-bahan kimia dan pesticida secara berlebihan Lima, eksploitasi sumber daya laut Enam, perburuan meliar Tujuh, perusahaan terung kekarang Kita bahas satu persatu Yang pertama, penebangan hutan Saat ini was hutan di Indonesia semakin berkurang Karena marahnya aksi penebangan meliar Hutan yang gundul tidak dapat meresap dan menahan aliran air hujan Sehingga dapat menjadi banjir dan longsor Selain itu, dapat juga mempengaruhi daur hidup tumbuhan dan hewan Akibat hutan gundul, maka banyak hewan yang kehilangan tempat tinggalnya Beberapa populasi tumbuhan berkurang bahkan guna Yang kedua, pembangunan rumah dan jalan Pembangunan perumahan di lahan yang sangat produktif Seharusnya dihindari Karena lahan yang produktif Dapat digunakan untuk menhanam berbagai bahan-bahan bagi manusia Sedangkan pembangunan jalan yang tidak memakai aturan yang telah ditetapkan Juga akan memberikan dampak kepada lingkungan Jika pembangunan jalan tidak memutirkan sistem krena seair Maka akan memberikan kerugian besar Seperti dapat menyebabkan banjir Dan memudahkan jalan yang dibangun tersebut cepat rusak Tiga, pembakaran hutan Pembakaran hutan dan lahan yang sengaja dilakukan oleh manusia Yang tidak akan menjawab Berdampak pada rusaknya itu sistem Dan menyebabkan musnahnya Kelurahan pauna yang tumbuh dan hidup di hutan Dampak lainnya dari asap yang ditembulkan Dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran penampasan atas Atau ispa Pembakaran hutan mengakibatkan hutan menjadi gundul Sehingga tidak mampu lagi menampung jadangan air Di saat musim hujan Hal ini dapat menyebabkan tanah longsor Ataupun banjir Kempat, penggunaan bahan-bahan kimia dan pesticida yang berlebihan Berikut dampak yang ditembulkan penggunaan pesticida dan bahan-bahan kimia secara berlebihan pada lingkungan Yang pertama, menurunkan kesukuran tanah dan menyemari air Dua, pertumbuhan tanaman tidak normal Tiga, pesticida kimia meninggalkan resiko atau racun pada tanaman Empat, busa dari deterjen dapat menyemari lingkungan Karena dapat menutupi permukaan perairan Sehingga sedar matahari tidak dapat menembus perairan Sehingga mengganggu proses fotositesis tubuhan air Lima, eksplotasi super gaya laut Manusia telah menginspirasi super gaya laut Utama ikan secara berlebihan Hal ini menyebabkan sebanyak 70% spesies ikan telah habis ditangkap Secara besar-besaran tanpa adanya proses pemulihan kembali Selain itu, kegiatan pengeboran minyak di laut Dapat menyebabkan penyebaran laut Apalagi jika terjadi kepecoran pada pengeboran tersebut Sinar matahari yang dibutuhkan dalam proses fotositesis tanaman air Akan terhalang oleh minyak yang menutupi permukaan air Sehingga akan mengganggu ekosistem laut dan daun hidup hewan Serta tumbuhan laut Enam, perguruan liar Dampak negatif perguruan liar Yang pertama, keseimbangan ekosistem dan daun hidup hewan menjadi terganggu Dua, kelangkaan hewan dan tumbuhan Jika tidak dihentikan, perguruan liar akan mengakibatkan kebunuhan beberapa jenis hewan Tiga, semakin marahnya tindakan kriminalitas di hutan Enam, perguruan liar Yang keempat, akibat berbunuhan liar Mengurangi keanekaragaman hayati Hewan merupakan salah satu contoh keanekaragaman hayati Dunia hewan memiliki spesies yang sangat banyak Namun, perguruan hewan langka yang terus terjadi Bisa menyebabkan hilangnya spesies hewan tersebut Sehingga keanekaragaman hayati juga akan berkurang Tujuh, perusakan terubu karang Terubu karang merupakan rumah bagi hewan-hewan laut Warnanya yang indah membuat sebagian orang yang tidak tetap menjawab Mengambilnya perlu menjadikan biasa Pengambilan terubu karang tentu mengancam keberadaan terubu karang tersebut Apalagi terubu karang membutuhkan waktu yang sangat lama Untuk dapat terbentuk kembali Manfaat terubu karang? Adapun manfaat dari terubu karang adalah sebagai berikut Satu, terubu karang berfungsi untuk tempat tinggal hewan dan catpa laut lainnya Bentuk dan bagian terubu karang biasanya berongga Dan memiliki tempat untuk berlindung bagi ikan dan catpa laut lainnya Dua, terubu karang bisa dijadikan sebagai bahan penelitian Keindahan serta fungsi terubu karang membuat banyak peneliti Ingin mengetahui kehidupan lebih lanjut mengenai terubu karang Tiga, terubu karang bisa berilai ekonomis Terubu karang memiliki bentuk yang indah sehingga bisa dijadikan sebagai obyek pariwisata Setelah kita mengetahui betapa pentingnya manfaat terubu karang Maka tugas kita adalah menjaga bestarian dari terubu karang Karena proses pertumbuhan terubu karang yang cukup lama Latihan soal Yang pertama, sebutkan tiga contoh nyambut tangan manusia yang mempengaruhi kesembahan lingkungan Dua, jelaskan satu dampak negatif yang ditimbulkan pembakaran hutan yang dilakukan manusia Tiga, sebutkan dua manfaat permutaran Empat, jelaskan dua dampak negatif adanya pertumbuhan pria Lima, mengapa kita dilarang menggunakan pesticida secara perlindungan Terima kasih Demikian materi kita hari ini Kita jumpa lagi di materi selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih